Halo semuanya sahabat Henry ya yang ada di rumah ataupun gimana pun kalian berada jadi hari ini kita mainin growtopia lagi oke jadi kemarin kan gua sempet main growtopia tapi di tentang farmable nah jadi hari ini kita bahas tentang event di tahun editan di bulan September yang akan datang sahabat Henry ya jadi di event bulan September ini dimana kalian itu akan ada event namanya havers ya havers kayak avers muna jadi kalau kalian break ini ya bergini kalian akan dapat apa yang dapat kick 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 ya gitalah pokoknya ya saya dapat kick ya dari dari at dari tanaman kalian gitu kan Nah jadi sebelum gua lebih detail lagi bahasnya kalian subscribe dulu channel ini dan share video ini ke tempat penjalan dan like in sebanyak mereka kalau kalian sudah semuanya kita lanjutnya pembahasannya Oke jadi pembahasan kita hari ini adalah eventnya karena gua gua bahas event ya sesuai judul gua juga event September ini adalah havers ini sahabat Henry ya udah gua di awal video gua udah bilang ini di bulan September akan ada havers event havers event havers ini jujur itu banyak yang berkejar-kejaran untuk beli seat karena sit secara otomatis kalau kita musim event havers itu otomatis harganya naik semua sahabat Henry kayak chandelier ya chandelier kan kalau seatnya itu yang normal ya yang normal sebelum ada event havers itu harganya 200 200 itu persebelah 12-12 PM tapi kalau sudah havers kalian bisa tercengah ya karena harganya bisa naik 2-3 WL pak dan itu pun lumayan banget profitnya ya Nah kalau kalian punya si chandelier ya gua salah nih jangan menjual dulu ya ya jangan menjual dulu ya karena kalian incer aja ininya dulu apa namanya eh cermontnya dulu ya karena ada event moon nanti ada kit-kit nun ayah haver moon ya haver moon jangan salah yang kuenya itu warna-warni gitu Nah itu kalian simpen karena kalian bisa bikin berbagai hal nanti kalau kalian havers itu uh lumayanlah ya pokoknya profit banget dan juga kalian menguntungkan sekali ya kalian bisa jual mon tersebut atau kick tersebutnya dengan harga murah atau harga mahal juga ya bisa lah kalau eventnya habiskan kalian bisa jual mahal gitu kalau eventnya belum habis yang kalian bisa ini sih sebenarnya dan juga itu profit pastinya ya ya sahabat ini enggak enggak merugikan di kalian juga karena kalian cuman modal sit doang ya sit havers sudah segitu aja sit di havers sit di havers gitu tanaman ditumbuh ya sudah di havers sengaja gitu Hai jadi enggak ribet kalian ya Nah kita pasang-pasang dulu bloknya nah aku pikir abang pikir itu kalau ini nih sebenarnya cepet sahabat ini kalau ini ya segeri was tersebut ini ini cepat banget jadi pertumbuhannya itu cuma satu menit satu menit udah bisa dapat profit banyak juga ini karena banyak orang yang cari bui upe bui upe ya bui 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 upe lah gitu tuh jadi banyak orang nyari juga waktu dapet tuh dapet uv-nya itu sudah 10-10 kita jadiinnya ini pokoknya yang ini seru banget apa sahabatnya yang pastinya seru banget di event ini seru banget kita kita udah semua dan pas 200 ini kita klik sini klik sini juga kita kita nanti jual uv-nya sahabat ini karena uv ini beruntung banget dan pastinya untung banget buat kalian yang pengen profit Bang belinya dimana Bang sebenarnya ini kalian beli wordnya aja ya kalian bisa lihat di weather kalau nggak salah di weather itu ada namanya sugeri nah ini nih support Blast nah kalian beli ini aja harganya Rp10.000 dan kalian bisa menemuin ini sebanyak-banyaknya kalian bisa nemuin ini juga ya ya sebenarnya simpel sih enggak bisa kesalahan amat dan juga terus aku makasih ke kalian bahwa yang event event ini berpengaruh dengan harga juga ya sampai tentunya event havers ini berpengaruh semua harga-harga barang di growtopia gitu karena harga barang di growtopia harga item baik parampel itu harganya naik semua salah satu makanya kalau kalian selamat menikmati